Musik 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 selamat menikmati masuk parkiran Gustur saat malam memang tutup sengaja saya datang malam hari karena banyak permintaan dari teman-teman bagaimana kalau malam hari di tempat Gustur Gustur atau makam Gustur itu buka mulai pagi jam 8 dan tutup jam setengah 2 itu sudah tutup jadi teman-teman yang jauh mohon agar kecelik itu apa ya ya kecelik lah dan gak kecelik itu datangnya pagi jam 8 sampai disini dan nanti setengah 2 siang itu sudah tutup untuk malam hari malam hari memang buka tapi disana di tempat masuk makam itu tutup atau sudah ditutup dari mulai jam setengah 2 jadi ditutup masuk tidak bisa tapi keluar bisa itu aturan yang tentang markiran biasanya teman-teman ada yang tanya bus ini berapa untuk sepeda motor itu Rp2.000 mobil penumpang Rp10.000 bis kecil atau Elf Rp15.000 serta bus besar Rp25.000 ini satu pintu jadi kalau yang utara itu untuk khusus masuk dan yang selatan itu khusus keluar seperti itu teman-teman jadi untuk malam malam hari agar kita tidak ke gustur kalau terpaksa gak apa-apa juga tapi biasanya yang istilahnya memaksa memaksa masuk ke komplek makam busur itu tidak bisa bisanya cuma di depan di gerbang kalau untuk parkiran oke monggo jadi tidak ada kendala tidak ada masalah-masalah dan ini adalah pintu masuk parkiran nah terbuka nah itu ada buka pagi jam 8 tutup siang jam 13.30 jadi saat sekarang saya ada di parkiran kendaraan itu bagian selatan parkiran itu adalah konten jadi teman-teman kalau mau mendadak ke toilet atau konten WC itu bisa di arah selatan selatan maksudnya turun langsung ke konten mungkin kebelet kebelet itu apa ya bahasa Indonesia nah makanya itu teman-teman gak usah khawatir jadi mamanya datang malam maksudnya datang malam itu kita bisa langsung memang konten atau WC umum itu kamar kecil itu bukan di sini saja nanti di sebelah sana itu ada juga tapi sekedar diketahui saja mungkin yang baru datang atau belum tahu di arah selatan kita turun dari bus atau dari elep itu bisa langsung ke konten di bagian selatan di bagian selatan parkir demikian teman-teman sekedar informasi jadi ini ada bus ada bus datang ini dari luar kota oke ini adalah saudara kita atau teman-teman kita dari Wonogiri dua bus jadi dua bus serombongan baru datang dan belum tahu seperti kemarin itu kabarnya sudah dibuka memang sudah dibuka betul sudah dibuka tapi belum semuanya dibuka maksudnya full full time jadi jam 8 saja sampai jam setengah 2 siang itu ditutup tapi untuk parkiran oke jadi bisa bisa sampai pagi atau 24 jam non-stop dijaga dan aman mungkin ada yang nah ini baru-baru datang baru disini ada tempat untuk istirahat dan memang disediakan banyak seperti tempat seperti ini banyak jadi kalau siang kalau siang tempat ini rame juga jadi kalau untuk buka bekal kontot itu bisa disini memang orang-orang sukanya seperti itu jadi ya mohon maaf nanti teman-teman kalau yang jauh yang jauh dari informasi maksud saya itu kecelik tapi enggak apa-apa maksudnya enggak apa-apa sudah terlanjur datang ke tempat makam busur datang saja enggak apa-apa ya seperti ini ya jauh juga dari Wononggiri Jawa Tengah sana nah banyak kira-kira 120-an orang yang dewasa anak-anak memang ada anak-anak tapi rata-rata dewasa semua selamat Nah, ini plat AD, jadi AD itu ponogiri, bukan sini, kalau sini itu platnya sekitar sini S, AG, maksudnya bukan S, AG. Kalau S itu wilayah Lamongan, Bojonegoro, terus kalau AG itu wilayah Kediri, Kanjok, dan seterusnya. Kalau W itu Sidoarjo, Mojokerto, kalau L itu Surabaya, Kota. Inilah teman-teman kita, atau saudara-saudara kita, dari Pemburu Bekah MBC, Hadirejo Kabupaten Ponogiri, Jawa Tengah. Inilah adalah Masjid Hadiri Pak I, yang belum selesai. Dan ini bukan terbengkelai kawannya, ini karena ya itu tadi, ada COVID-19 itu, akhirnya masjid ini seperti terbengkelai. Bukan kehabisan dana, tapi kehabisan waktu, atau karena COVID-19 itu. Sebenarnya kalau Hadiri Pak I, uang itu bukan masalah, dan uang itu dibuang-buang sama Abah Hadiri Pak I. Halo, Bos, saya wasuri, Pak Hadiri Pak I. Jadi, masjid ini ya megah, megah luar biasa nantinya. Jadi, Pak Hadiri Pak I itu membangun masjid seperti ini itu banyak, bukan banyak, banyak sekali. Tapi, ya itu tadi, apalagi ini ada Omikron, varian baru. Tapi, kita tidak usah khawatir masalah itu. Ini masalah-masalahnya, kita adalah terkendala di izin. Jadi, Pak Hadiri Pak I adalah orang yang tahu diri atau tahu tentang hukum. Kalau saya tidak tahu, ngomong-ngomong, oh ya asal ngomong saja. Itulah masjid Pak Hadiri Pak I, belum selesai. Suasana malam, pesahdu memang, habis hujan. Dan hari ini adalah tanggal 16, rocap, rocap. Jadi, sebentar lagi, puasa atau bulan Ramadhan. Semoga, hari raya nanti, kita tidak kena lockdown gara-gara Omikron. Kalau terjadi lockdown, ya itulah. Yang saya maksud, ya itulah. Sepertinya, kita selalu ditekan dan ditekan agar tidak bisa berkembang. Tapi, selalu ada jalan. Jangan khawatir, teman-teman. Selalu ada jalan. Dan ini bakso kepala sapi. Luar biasa. Arah makam busur ke sini. Ke arah timur. Jadi, kalau teman-teman bingung. Arahnya timur, atau timur laut. Dari parkiran. Seperti informasi saya tadi. Jam setengah dua siang memang tutup. Dan ini memang tutup semua. Kalau yang dipasar biasanya buka. Cuman luar biasanya buka. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ada konten juga di sini. Nah, kalau konten ini lebih bersih. Aku ajak di foto. Kok saya sama foto? Itu ada penekang potret. Ya, teman kita juga. Profesi baru. Bukan baru sih. Karena Ya, baru operasi. Bukan baru. Bukan proses profesi baru. Baru kemarin begitu. Baru operasi ya. Karena sofit itu. Nah, ini sadu. Sadu betul. Terima kasih telah menonton. Nah, sebelahnya buka. Nah, sebelah itu buka. Monggo. Ini nganuterniku. Monggo. Ini buka. Karena ya itu tadi. Yang jaga. Yang jaga tidak ada. Ya, memang tidak tentunya. Maksudnya tidak tentu itu. Sejarah kadang-kadang datang menjelang pagi. Tapi hari ini atau. Yang datang hari ini baru. Jam 21. Atau jam 2. Jam 9 malam. Nah, ini. Masih ada. Satu dua yang buka. Toko souvenir. Kalau yang sebelah sini. Yang mengarah ke utara itu. Toko souvenir. Bukan untuk oleh-oleh. Kalau yang itu jalan. Kalau yang ini pasar. Mutelak pasar. Kalau yang itu kan jalan. Jalan kampung dulunya. Yang sekarang dibikin pasar. Itu jalan raya. Kalau yang ini baru. Bersama dengan yang itu. Parkiran itu. Membuat pembangunannya. Ini yang saya maksud. Jalan. Yang itu. Ya, guys. Waduh. Wano kiri bu. Wano kiri. Gak. 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 itu ada penjual atau ya penjualan pengusaha paruh bertanya dari mana memang tidak tentu nanti kadang lupa banyak dikadang juga sedikit yang buka tapi namanya cari rezeki kita tidak berhubungan biasanya minuman di sini itu 5000 kalau oleh-oleh 3 macam itu 10.000 3 macam ya seperti di tempat-tempat lain seperti itu masih ada yang suka dan datangannya cuma ditutup tidak di simpun ini nah ini jalan juga jalan ini jalan nah ini jalan emang jalan raya dari dulu jalan raya dan ini adalah jalan kampung ini hari ini wikwi Terima kasih telah menonton Nah ini Ini ya bukan nekat karena tidak tahu ya Keseruan seperti ini sering terjadi Dan solidaritas warga luar biasa Selalu memberi jalan Dan hari ini kelihatannya lampu dimatikan Bukan mati tapi dimatikan Ya karena tidak tahu juga yang siara Jadi Menambah kesaduan Tapi tidak apa-apa Warga sini itu terbiasa Terbiasa dengan Kondisi seperti ini Kemarin memang sempat Lampu itu Padam Bukan dipadamkan tapi padam Memang padam betul Jadi Belum diganti atau bagaimana Hari ini Keliatannya mati lagi Saya sering kekini Dan memang saya warga gini juga Jadi kalau cerita seperti ini Itu seperti cerita di kampung halaman Jadi teman-teman jangan penasaran juga kok Enjoy Angel sering kaput Tempat gustur Oh mana rumahnya sini Jadi kalau ada teman tanya Gimana dan bagaimana itu Tanya saja di Enjoy Channel Jadi disini ada juga Tempat penginaman Terus Mushola Kamar mandi Tempat buku Tempat parkir Ada disini Tersedia Jadi Kalau Mungkin yang jauh Kejauhan Perlu penginapan Disini Ada Dan ini Mereka atau teman-teman Kita saudara-saudara kita Terima kasih telah menonton Pikir teman-teman Jadi Saudara kita yang Jauh-jauh Datang Ketempat Makam gustur Ditutup Memang harus sabar dan betabar Karena Covid Sebenarnya Yang lain sudah Pada aman Tapi Kita selalu Percaya ada Varian baru Dan Omikron Nah Itu Sudah Mulai Teman-teman Kita ikuti Jasa Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton